Iya, Pak kalau kita lihat musim libur panjang sekolah ini kan sudah dimulai. Lalu bagaimana kesiapan BPDDIY untuk mengantisipasi kenaikan transaksi digital ataupun kebutuhan uang tunai untuk pembayaran uang sekolah, seragam maupun kebutuhan liburan nasabah? Terima kasih Mbak Anega Widjaya. Untuk Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu masa liburan ini menjadi berkah bagi daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Yogyakarta itu di mana pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh arus pergerakan manusia, terutama kaitannya dengan wisata. Untuk itu, Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tentu sudah mengantisipasi ini semua berkaitan dengan transaksi digital. Alhamdulillah, Bank BPDDIY dalam rangka untuk digitalisasi transformasi ini sudah berlangsung dengan baik, terkait dengan baik digitalisasi pemerintah daerah, digitalisasi obyek-obyek wisata, digitalisasi UMKM. Alhamdulillah, kita juga ikut serta di dalam mendukung itu semua. Nah, tentu kebutuhan uang kas ini juga masih dibutuhkan. Untuk itu, kesiapan ATM kami di seluruh jaringan yang ada sampai ke pelosok ini, ini masih diperlukan, terutama kaitannya dengan kebutuhan uang kas untuk UMKM. Nah, untuk itu, dalam rangka itu kita mempersiapkan untuk ATM tersekaligus layanan banking 24 jam kaitannya dengan kebutuhan kas maupun store. Saya kira itu, Mbak, untuk liburan, terutama juga kredit-kredit untuk masuk sekolah ini. Ini rata-rata juga ada pertumbuhan untuk kredit pembiayaan untuk biaya sekolah dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, artinya sudah terlihat ada performa peningkatan transaksi untuk kebutuhan masuk sekolah ini. Dan apakah signifikan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, terutama untuk kebutuhan sekolah ini ada pertumbuhan yang cukup menarik. Artinya, kalau dulu sebelumnya masih terimbas adanya COVID-19, sekarang ini kan sudah mulai membaik. Kebutuhan untuk anak-anak kos, untuk kebutuhan perlabotan untuk kos, dan sebagainya. Nah, seragam sekolah relatif stabil, tetapi untuk kebutuhan pendaftaran baru ini yang mereka membutuhkan juga baik dari sisi transaksi maupun pembiayaan. Saya kira itu. Baik, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi di awal tahun atau justru di bawah ekspektasi? Alhamdulillah, untuk kredit UMKM kita masih ada tumbuh. Meskipun belum sesuai dengan ekspektasi, tetapi masih relatif kecil. Mudah-mudahan untuk di semester kedua nanti bisa kita lampaui. Saya kira meskipun di luar ekspektasi, beda tipis lah saya kira itu. Baik, bagaimana dengan performa transaksi digital di pertengahan 2024 ini? Apakah V-Based Income dari transaksi digital ini bisa menjadi sebuah harapan untuk di tahun ini? Alhamdulillah, untuk transaksi digital dan kesiapan digital kita terus mengalami pertumbuhan sebagai salah satu contoh. Misalkan di tahun yang lalu, transaksi digital 2,48 juta transaksi. Sampai dengan bulan Mei ini transaksi kita sudah 3,69 juta transaksi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan transaksi digital ini terus mengalami peningkatan. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat. Sekaligus kita melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat untuk mulai berubah dari transaksi tunai menjadi digital. Mudah-mudahan ini akan menjadi kenyataan kita untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, bagaimana dengan permintaan layanan gadai emas? Apakah juga terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan? Gadai emas ini adalah salah satu dari produk komplementer kita di unit usaha syariah. Tentu ini menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Nah, terutama untuk gadai emas ini. Nah, tumbuh rata-rata masih tumbuh 7 persen untuk pertumbuhan gadai emas ini. Kita siapkan juga untuk gadai emas dalam rangka untuk kepemilikan. Nah, ini ada dua hal berkaitan dengan gadai dalam rangka untuk kebutuhan alternatif pembiayaan, sekaligus juga untuk kepemilikan emas, sehingga masih mengalami pertumbuhan untuk gadai emas ini. Saya kira pembiayaan untuk emas masih mengalami pertumbuhan sekitar 7 persen. Saya kira itu, Mbak. Baik, harga emas juga diprediksi mungkin bisa mencapai 3.000 dolar AS per troy ons dalam beberapa bulan ke depan. Lalu, seperti apa ini mempengaruhi pertimbangan di BPDDI? Nah, saya kira dengan adanya ekspektasi peningkatan harga emas ini juga mempengaruhi permintaan emas ini kepada melalui perbankan syariah ini. Nah, ini tentu menjadi peluang yang sangat menarik bagi mereka untuk kepemilikan emas ini. Saya kira ini menjadi salah satu pertumbuhan mudah-mudahan ini juga akan mengalami peningkatan untuk kepemilikan emas ini. Baik, untuk pembiayaan atau kredit kepemilikan emas juga apakah juga sudah cukup signifikan saat ini? Pembiayaan, terutama pembiayaan untuk emas ini melalui perbankan syariah ini rata-rata tumbuh 7,5 persen. Tadi saya katakan 7 persen mudah-mudahan ekspektasi kami akan meningkat lagi sampai 7,5-8 persen untuk semester berikutnya. Baik, berikutnya untuk unit usaha syariah sendiri, sejauh ini seperti apa performanya hingga pertengahan tahun? Alhamdulillah, untuk unit usaha syariah kita juga mengalami proses peningkatan. Dari aset kami yang dulu masih di bawah 2 triliun, sekarang meningkat lagi. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa mencapai 3 triliun untuk pertumbuhan aset unit usaha syariah kita. Lapa kita sampai dengan saat ini, alhamdulillah juga tumbuh cukup bagus. Untuk dengan aset seperti itu, kita masih membukukan laba untuk sampai dengan semester ini sekitar Rp78 miliar.